Halo semua, balik lagi sama gue Remora dan hari ini kita lanjutin lagi Planet Zoo Aquatic series kita yang mana di episode sebelumnya itu kita sudah banyak sekali membuild exhibit dan banyak sekali building part dan material baru yang kita gunakan di series Aquatic ini karena di episode ini juga kita memang masih dalam suasana DLC Aquatic yang sudah launching sudah sebulan lebih ya sudah sebulan yang lalu dan dengan ini juga gue sampein kalau ini episode terakhir kita ya sayang sekali memang tapi ya mau gimana udah waktunya juga episodenya berakhir tapi jangan khawatir karena di episode ini kita bakalan bikin aviary dan kita akan memasukkan 3 hewan sekaligus ke dalam exhibit yang bentuknya seperti aviary dan hewan yang akan kita masukin kali ini adalah Bertapir, Greater Flamingo dan juga Giant Tortoise atau lebih kurang sama dengan Giant Galapagos ya guys jadi kenapa kali ini gue memilih untuk memasukkan 3 hewan sekaligus yang pertama itu semua karena adalah saran dan masukan kalian yang gue baca-baca di komentar yang ada di video sebelumnya nah terus kemudian karena juga ini sudah last episode dari Aquatic yang udah kita kerjain hampir sebulan lebih hampir satu setengah bulan ya baru selesai kali ini ya udah gak apa-apa jadi kita masukin aja semua dan untuk Bertapir karena gue coba fair aja sama kalian yang ngevote di video sebelumnya antara Bertapir dan Pikmi Hippo ya biar adil lah pokoknya oke temen-temen mungkin itu aja yang mau gue sampein kalau kalian suka dengan video dan channel ini jangan lupa subscribe dan kasih like-nya untuk video ini semoga terhibur, enjoy the video, see you di next part selamat menikmati 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 oke temen-temen semua akhirnya Beard aviary dan animal exhibit kita sudah selesai kita bikin semua dan sekarang seperti biasa kita akan memasukkan hewan ke dalam FRI dan exhibit ini oke di sini kita langsung aja menuju ke animal trading jadi disini kita akan memasukkan tiga hewan sekaligus yang pertama yaitu ada brejen galapagos terus kemudian Oh di sini kita pilih dulu ya ya di sini kebetulan ada yang gold yang bagus Apple nya jadi kita langsung pilih aja untuk itu untuk betinanya sekarang kita bakal pilih yang jantannya yang jantannya ini siapa ya ada ihos ada Eji toro kayaknya Eji toro ya soalnya fertility dan imunitinya bagus dibanding si Ejo sini size long fiti fertility nya itu jauh banget dibawah 50% cuman imunitinya aja yang bagus Oke baiklah kalau begitu kita kita bakalan pilih Eji toro terus kemudian kita bakalan masukin greater Flamingo juga makanya di sini kita bakalan cari dulu untuk greater Flamingo ggg jain outer jain panda nah ini dia greater Flamingo Oke di sini ada wih ada ilham dok ilham ini bukan ilham yang di itu kan bukan di ilham bang bang windabah saudara kan bukan ilhamnya Bang Brando kan udah ya ini bukan ya jadi ini ilham yang ada di planet Zoom Oke jadi disini kita bakalan pilih aja ilham egg ilham Anda terpilih untuk masuk ke dalam exhibit saya Oke disini kita bakalan pilih aja langsung ilham oke ilham sudah terpilih terus kemudian di sini untuk tapi ilham disini female tapi namanya ilham wah GG banget ini GG banget GG banget ilham jadi kita punya greater Flamingo yang nggak tahu lah pokoknya gitu Oke selanjutnya disini ada greater Flamingo ada rauf jantan nah ini bener namanya namanya bener Rauf terus ada jantannya Muazzam dan nah ini nih Amelia ini untuk betina ya tadi kenapa betinanya untuk female nya ini namanya ilham Hai don't know pokoknya bodoh lah jadi disini kita bakalan pilih sewa nih kita bakalan pilih Muazzam kah atau rauf kayaknya rauf ya soalnya disini yang paling bagus itu antara keduanya cuman rauf jadi kita bakalan pilih rauf dan ilham oke jadi kita sudah ada dua disini untuk galapagos dan juga greater Flamingo satu lagi nih teman-teman kemarin kan kita sudah masukin eh apa namanya Pikmi Hippo tapi sebelumnya itu gue kasih pilihan karena ada bertapir dan juga ada Pikmi Hippo tapi lebih banyak yang milih Pikmi Hippo nah sebagai gantinya yang enggak terpilih di voting sebelumnya yaitu bertapir kita bakalan masukin bertapir aja jadi biar adil ya kan Kasian bertapir Kasian juga yang udah voting jadi biar adil kita bakalan masukin birtapir Oke kita bakalan cari dulu birtapir loh malah ke bawah Scrollnya birtapir bertapir Oke ini dia birtapir disini kita bakalan cari dulu jantannya jantannya Oke jantannya ini Yul Yul Yaman Nitsin terus kemudian eh betinanya yang mana ya betinanya antara dua nih dua-duanya bagus cuman kekurangannya satu di long VT dan satu di immunity long VT dan immunity long VT dan immunity eh Oke lah kalau begitu saya bakalan pilih aja yang long VT Oke kita bakalan pilih yang long VT aja ya jadi kita nggak pilih yang immunity nya bagus tapi yang long VT aja Oke kita langsung pilih aja disini quitzali Oke jadi disini kita sudah ada tiga spesies berbeda Aldabra Ijayan al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al biar kita langsung masukin aja ketiganya langsung kita masukkin ketiga spesies dan jumlahnya ada enam ekor langsung kita kirim ke dalam bird aviary dan animal exhibit Oke teman-teman jadi seperti biasa sambil menunggu hewan kita dimasukin ke dalam exhibit ini baiknya kita bakalan keliling-keliling dulu kita bakalan lihat-lihat dulu apa aja yang terjadi di kebun binatang kita nah di sebelah sini ada yang demo pasti kalian bingung Kenapa ada demo ya kan karena disini untuk eh tirennya ini untuk trennya persipik ini yaitu sebenarnya agak kurang di bagian navigable swimming area untuk spacenya untuk navigable land area nya untuk lainnya ya bukan swimmingnya lainnya itu sudah cukup ada 1000 lebih tapi karena tempat berenangnya kecil jadi disini banyak yang demo gitulah harus ada harus ada kelebihan kelebihan dan kekurangan dari setiap zoo ataupun exhibit ya apapun yang kita bikin di dunia itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya jadi ya harap maklum aja terus di sebelahnya ini untuk di sebelah dari exhibit wah ini kenapa ini teman-teman lihat coba orang sudah pada menuju ke arah aviary dan exhibit exhibit kita nih gue yakin pasti bakalan rame nih Oke kita skip dulu kita bakalan lihat dulu di sebelah kandang pikmi hipo ini ada giant otter cuman di sini jenoternya mana ya kok kosong Oke deh kalau begitu kita coba cek dulu animal trading Oh di sini ada dua nih jenotter kita langsung masukin aja di sini ini karena ternyata exhibitnya kosong teman-teman Pantesan aja dari tadi nggak lihat ya Oke kita ke tempat selanjutnya jadi di sebelumnya itu kita juga sudah bikin waduh Kenapa di sini banyak tempat sampah ya bukan tempat sampah banyak sampah tempat sampahnya nggak ada Oke kita Oh enggak ada yang bersihin ternyata teman-teman kalau begitu coba kita cek dulu untuk staffnya jangan sampai kartekernya nggak Oh iya cocok aja kartekernya cuma dua kita tambahin aja kita banyakin aja ini juga udah last episode nggak apa-apa kita banyakin aja soalnya ini beberapa tempat kayaknya pasti bakalan kelabakan ini menghadapi sampah-sampah yang berserakan jadi kita banyakin aja supaya sampah-sampah hilang semua 1 2 3 4 5 6 7 1 lagi ya 8 Oke eh biarkan mereka bekerja silahkan kalian bekerja bersihkan zoo kita supaya cinclong supaya nggak ada sampah-sampah Oke kita lanjut jadi di episode sebelumnya itu kita bikin waterpark ya teman-teman ini buat yang baru bergabung yang belum tahu di episode sebelumnya itu kita bikin waterpark namanya Aquatic Express jadi disini itu khusus buat mandi buat berenang gitu kan nah di waterboom kita ini di waterpark ini itu ada kapal bajak laut terus ada juga water slide nah ini dia water slide nya ada dua jenis juga water slide nya ada yang water slide langsung big bowl ya kan langsung meluncur ke dalam kolam sama ada ada yang enggak tanpa enggak tanpa ada yang tanpa water bowl langsung dari atas meluncur dengan cepat langsung ke dalam kolam Nah untuk yang anak-anak yang anak-anaknya ada di sebelah sini enggak banyak sih cuman ya kayak gini doang perosotan doang terus sama ini ini apa sih namanya gue lupa oh itulah eh langsung dituangin ke bawah gitu kalau udah full langsung diguyur ke bawah gitu nah itu dia jadi ini dia waterboom nya terus kemudian eits eits kok pada sepi nih kok pada sepi kayaknya gue punya feeling kita harus balik ke waduh gila Oh my god semua orang pada kesini guys semua orang pada kesini coba lihat astaga semua orang kesini cuman buat liatin tiga hewan tadi dan burung waduh sampai ngelag ini Oke jadi kita langsung aja masuk ya teman-teman waduh rame sekali teman-teman ya mereka kesini cuman mau lihat burung dan tiga spesies baru yang sebenarnya hehehe bingung waduh ngelag teman-teman ngelag ngelag apa ini pada numpuk disini semua nih waduh 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 kacau 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 ternyata oh no ternyata kita memasukkan hewan yang benar-benar membuat pengunjung beramai-ramai semuanya datang kesini teman-temannya jadi sampai di atas-atas ini semuanya pengunjungnya itu pada pada datang pada ngumpul buat ngeliatin bertapir greater flamingo dan juga si itu ya sih apa satunya tadi Jayan Galapagos mana sih coba kita lihat dulu Jayan Galapagos Oh ini dia nih ini dia nih maaf ya teman-teman jadi agak-agak ngelag ya karena yaitu dia orang-orang pada ngumpul disini jadi ya gini ngelag Oh no nah ini dia Jayan Oh ya bukan Galapagos ya ini Jayan tortoise beda antara Jayan tortoise dan Galapagos nah ini kayaknya Jayan tortoise itu kalau nggak salah ya kalau nggak salah yaitu kura-kura purba gitu tahu apakah sama-sama Galapagos pokoknya dua-duanya sama cuman nggak tahu dimana bedanya kalau ada yang kalian tahu bedanya dimana kalian tulis di komentar ya Nah terus kita bakalan lihat lagi nih untuk ini ini dia nih satunya nih ini sih Aldabra jen tortoise si Dayo kita bakalan cari dulu nih birtepir Oh ini dia teman-teman birtepir eh nah ini dia nih birtepir waduh parah 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 like-nya teman-temannya ini dia birtepir ini si Yulia Manitsin nah sekarang gue penasaran nih si Ilham mana si Ilham apakah ini dia Oh ini dia teman-teman ini dia Ilham yang female tapi namanya Ilham ya aneh ya kalau ada yang namanya ilham di sini yang nonton ini komen di bawah ya terus satunya tadi siapa ya Amelia kalau nggak salah ya coba kita lihat dulu ini orauf ke Amelia Rauf makanya kan bingung yang female-nya ini namanya Ilham yang orang-orang jantan malah rauf terus ini nih si birtepirnya si kujali baru aja masuk nah disini untuk betina ya Nah ini dia teman-teman bird aviary kita dan exhibit yang super duper diserbu sama pengunjung luar biasa masa gila banget ini aduh-aduh nggak sanggup saya nggak sanggup ini tinggal kita tambahin donation box luar biasa langsung auto kaya ini auto kaya tapi gue nggak mau maksain ya mungkin mungkin ini sudah 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 over limit dari kebun binatang ini over limit juga dari isi gua nggak tahan banget ini menghadapi pengunjung yang ngumpul di satu tempat seperti ini FPS nya drop oke lah kalau begitu kita cuma bisa lihat dari sini teman-teman tidak ada yang bisa kita lakukan teman-teman lagi karena semuanya sudah lag dan ya tinggal nunggu mereka pergi aja aduh tapi tempat kita bukan cuma disini aja ya guys jadi di sebelah sini untuk aviary nya itu ada entrance nya di sebelah sini terus di sebelah sini juga ada display mungkin kita bakalan kasih dulu information board disini kita bakalan kasih information board untuk bear tapir nya dan juga untuk greater flamingo nya berarti kurang satu ya untuk giant tortoise oke kita pilih aja untuk giant tortoise daripada susah-susah kan jadi kita bakalan taruh di sini ini aja mungkin untuk giant tortoise nya biar lebih jelas Aldabra giant tortoise oh di sebelah sini juga nih kayaknya ada di oh ya di sebelah sini mungkin kita kasih bear tapir terus sama di sebelah sini di sebelah sini oke di sebelah sini greater flamingo oke oh satu lagi ya di sini biar banyak nggak apa-apa kita kasih aja lagi di sini untuk eh ber tapir biar jelas ya ber tapir kan di sini kayaknya yang paling diunggulkan ya dibanding flamingo nah ini dia nih Flamingo nya lagi makan pas banget udah agak berkurang kayaknya orangnya yang lainnya jadi agak kurang-kurang ngelag gitu tapi masih banyak sih oke di sini ini kita bisa lihat di sini si flamingo nya lagi makan bersama ilham ya ini ilham dan rauf wih terbang dia oke kita menuju ke sini dulu nih teman-teman karena di sini gua baru ingat ternyata ada exhibition nah di sini kita bakalan isi in exhibition nya dengan hewan-hewan apa nih kita bakalan pilih-pilih dulu nih di sini kan kita bikin aviary bagaimana kalau kita kasih di sini sih siapa ya gue bingung Oh green iguana soalnya kemarin baru kemarin kayaknya gue baca di komentar yang di video lama bikin exhibit dan isinya itu green iguana kayaknya boleh deh kita bakalan isiin aja langsung di aquatic zoo ini green iguana saya langsung masukin tunggu sebentar ini nah lupakan apa yang dimasukin Oh ini jantan kita bakalan masukin lagi untuk betinanya biar dia bisa berkembang seharusnya yang di exhibit lain juga kayak gitu tapi ya udahlah udah keduluan di sini jadi kita bakalan isiin aja di sini green iguana sebelahnya kita bakalan isiin apa ini Anaconda Western Diamondback yang belum apa ya ini ini ya Titan battle Titan battle ini apa ya Oh kumbang Titan battle boleh deh soalnya kayaknya belum pernah belum pernah sama sekali masukin kumbang di exhibition exhibition ini ya jadi kita bakalan kasih masuk aja eh kok jadi kesini oke di sini Titan battle ada French Kisco dan honorata kita langsung masukin ke dalam exhibit terus displaynya juga kita bakalan kasih Titan battle sebelah sini oh di sini belum juga kita kasih informasi import Grand iguana di sini juga Grand iguana belum kita kasih Oke jadi untuk suhu temperatur dan humidity nya di kedua exhibit ini sudah kita sesuaikan semua semuanya sudah sesuai dan kayaknya kita nggak perlu ganti layout kiri dan kanannya karena ya kita sudah punya layout sendiri ya batu-batu gini dan ini juga cuman bagian entrance masuknya juga ya kayaknya habis sih yang mau dikerjain dan disini juga orang udah pada tabrak-tabrakan mau pergi lihat si ilham dan rauf dan kawan-kawan dan semuanya yang ada di exhibit dan juga di aviary ini hahaha uh banyak sekali tadi ya pas grand opening tadi banyak sekali pengunjung yang langsung bejibun di sini dan sekarang sudah mulai sepi ya begitulah kehidupan kadang ramai kadang sepi yang penting dinikmati aja ya guys oke teman-teman jadi mungkin cukup sampai disini aja karena ya gua nggak tahu mau ngapain lagi ya nggak ada lagi yang bisa dikerjain walaupun sebenarnya masih ada space space kecil yang bisa kita manfaatkan tapi kayaknya kalau untuk bikin exhibit kayaknya udah nggak bisa lagi dan kayaknya udah cukup karena ya PC nya udah segitu kuatnya menahan gempuran pengunjung tadi yang begitu banyak dan sepertinya ya mungkin kita cukupin aja sih memang niatnya udah sampai segitu aja nggak perlu kita tambah lagi jadi udah udah mentok sih udah maksimal banget kalau menurut gua 7 atau 8 habitat itu udah udah lumayan sih jadi ya udahlah bagian zoo akuat ini kita udah selesai dan satu lagi ya semua yang ada di hapan kalian ini adalah hasil masukan dan saran kalian tanpa kalian nggak mungkin gua semangat untuk bikin-bikin ginian sampai sebanyak sebanyak ini kali lagi thank you supportnya thank you buat kalian yang selalu nontonin dan juga thank you buat kalian yang selalu ninggalin komentar walaupun cuman tepat takata sesingkat kata tapi ya itu sangat berarti bagi gua dan bikin gua makin banyak belajar belajar dan belajar lagi supaya menjadi lebih baik lagi jadi oke teman-teman akuat itu kita selesai sambil nunggu DLC selanjutnya mungkin gua bakal siap-siapin lagi layout ya kan buat next zoo kita bakal bikin apa dan nanti gua bakal minta pendapat kalian kalau misalkan ada dua layout yang siap atau ready baiklah kalau begitu sampai jumpa di next series sampai jumpa di next video gua remora bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati